Kedatangan tamu yang katanya pengen ngurus anak-anak saya. Kita lihat apakah dia kuat. Kedatangan tamu, seorang gadis. Yang masih single apa? Sudah double apa? Gimana ya ibu? Triple berat perutnya. Triple berger ya ibu. Ini dia perempuannya. Oci Ros Diana. Coba ya kapan marriednya tahu, tapi belajar ngurus anaknya dari sekarang nih. Berhubung, disewain kan ya Ispa sama... Terima kasih. Kepikir mobil gerenta anaknya? Banyak. Di selain kan buat gua urus. Gak apa-apa nih kak. Oke baik. Tapi tetep, tapi harus tetep gini dong. Apa diajarin gue ntar anak lo kecenglah kan gak baik-baik. Oh iya. Kenai. Kok? Sekarang gua tanya. Apa yang lakunya? Tanya susah deh. Iya lakinya banyak. Laki mau sama gue loh. Masih gak ada yang ngomong sama Oci Ros Diana gitu loh. Iya mungkin ada ya. Cuma gue nyepang Lianzo. Gue pikir banget sih. Masa sih. Adalah nanti insya Allah masih di tangan Tuhan. Kan takut gue mau ngomong. Iya bener. Bener. Pokoknya sehari bersama Oci. Dan sehari bersama saya. Bebisiter. Bebisiter baru. Bebisiternya begini sih. Kelar. Kelar. Banyak yang godai. Gemes ya. Budi pengen punya eh. Budi pengen punya eh. Gimana? 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 Guys. Jog pertamanya Oci sebagai babysitter saya? Gantiin pempernya Lea. Eh, ya gampang dulu kan gendong. Gapang dulu. Gapang dulu. Gendong sini mbak, sini mbak. Ganti popok aja. Nih, kalo gendong gai. Jadi bayi itu kena steril Kita kan gak tau nih kita abis kemana-kemana Mak nyala juga sok steril Jadi gimana tuh? Apalagi yang... Ini apanya? Ini kecilan, jadi gak potong orang baju Oh biar gak potong Karena ternyata anak saya ini lumayan sensitif kulitnya Gimana? Kayak gini gak mau? Iya bener Karena dia udah gak mau di... Udah gak mau ditidurin gitu? Gak mau Udah gak mau Ben Yang ini jelas nih Oh itu jelas, jelasnya gitu Oh ya Allah ya sih Kita sambut, kita sambut bapaknya Bapaknya, bapaknya siapa? Bapaknya siapa ini? Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Dia benteng jelas Cunggir lah Halo Gimana kakak? Haduh ya Allah kapan dia gak punya anak? Dia cocok deh Apanya? Dia cocok Apa tuh? Dia cocok jadi ibu Apa? Jadi ibu Suaminya? Mana? Mana? Suaminya ngerantang aja Aku maaf suaminya ngerantang aja Aku maaf suaminya ngerantang Ini kapas yang bulat-bulat ini Ini buat ditaruh di? Ditaruh sini Nanti dikasihin air Nah itu buat Elat-elat? Buat ngebersihin Ininya alat kami tadi ya Oke Di airnya dulu mbak Di airnya dulu mbak Di airnya dulu mbak Nah Dasarnya jiwanya Tipe A Tipe A Tipe A Tipe A Kalo lu Tipe B Tipe B Jangan sampe lu Tipe A Dapet lakinya tipe Z Yang gak nyambung Lu Apalagi jadiin suami Eh Nanti rumah tangga lu Ntar yang ada jadi banyak kebongan kebongan Nah dengerin tuh temen-temen yang jomblo di rumah Berhasil tadi Berhasil Sekarang nyusuinnya Nah Sip Oh 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 Cucu Ambil Isko sama Ambil Alea Dapetnya Pasti lah ya Ada banget Ada banget Apa tuh? Jadi pas lagi ambil Isko tuh Nge-tembo 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 tuh saya Emm Gak Gak ada mua Gak ada munga Gak ada apa-apa gitu-gitu Jadi enak banget Yang sekarang Jadi kerja emang Kan Gak ada munga, kan? Berat badan 30 Kg Pulai sekarang Pulai sekarang Kan itu kan selalu cutin orang ketiga tuh Muali yang muntah Iya, sakit mu segala macem Makanya kan gue Ternyata pengennya tuh Ijin lahirannya tuh Eh cutin lahirannya tuh Di 7 bulan Tapi gue gak kuat Gila-kira pas 5 bulan gue dicuti Lahirnya sakit gak? Pake tain Ini normal sih, dan banyak banget orang kan bilang katanya kalau normal itu paling gak merasa Normal tuh kayak gak ngerasain sebagai ibu Oke perbedaannya normal dan sasaran Normal, sakit di awal Ya sakit di awalnya kayak kontraksi dan kontraksi Mungkin cuma beberapa jam atau paling lama ada yang berhari-hari ya mbak ya Berhari-hari mulus? Ya pembukaannya bisa ada yang berhari-hari juga Berhari-hari mulus? Tahan mulus setengah jam menungguin macet, tapi udah gak kuat Gak siap tahun ini deh Mbak Nyal ya asisten bidan soalnya Oh gitu Dan gue juga sempat ada denger beberapa kasus temen gue yang kasus Ya pembukaan gue sampe 4 hari Hah? 4 hari? Terus? Mbak Nyalah ya mbak Mbak Nyalah ya Allah Kalau Cesar Gak perlu mudah, gak perlu apa-apa, tiba-tiba anak berjumpar aja gitu Karena dibiuskan Tapi sekolah itu sakit yang orang dijahit Nah Namanya jahitan ya Namanya juga bekas jahitan dan itu dalam Kalau perut itu kan ada berapa lapis kulit sih mbak Empat apa berapa? Nah empat lapis perut itu kan Empat lapis kulit Empat lapis itu di brand? Iya Oke Mungkin yang luarnya kering Dalamnya kan belum Dan itu berhasilnya bisa bertahun-tahun Yang pasti sih yang gue rasain Berasanya itu kalau ngapak berat Masih langsung kayak Leluh gitu Di bekas jahitan tapi di dalem yang Cepet banget nih nyusunnya udah abis aja Aus dek Emang Aus Buda Demi yang paling aneh selama hamil Isko Atau Aleah apakah? Hamil Isko Apa tuh? Pengen punya lomba lomba 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 lah itu suami lo Pengen punya lomba lomba loncet sana loncet mimi sama Gila Gila Dia apa kancil Ya Allah kancil Suka ya berapa Pengen punya lomba lomba terus melihat di cara di rumah Tapi kan ga mungkin Aduh, akhirnya ke taman safari Akhirnya ke taman safari, tiang hari? Tidak, sekali doang Orang ngedek, mau menyarankan Lu mbak, mau taruh di ebel Lu luat Lahirnya juga gak mau, sih Dan akhirnya diantar ke taman safari Terus juga kurang-kurang baru banget Lu mbak di taman safari Akhirnya udah Akhirnya setiap itu, mau liat Terus dikit juga seneng buat kaca Emang pengen Berasa pengen bawa pulang ga tulang-tulang Yang aneh Selain itu ada lagi Tengah malam, itu subuh jam 4 pagi Tiba-tiba bangunin kak Sebentar Kok ada smelling-smelling Kentut kali ini Kau dikentutin Ade, sayangkan aku lagi nyesuin kamu Kok kamu ngentutin aku, Beb Aku kira dia poke Apaan begini-gini? Bagus ya emaknya juga Gak ada yang miru kayaknya Gak kalo empuk dia pasti gak dulu Oh gitu Jadi ini kentut Kentutnya bayi Berasa suci gitu Coba kentutnya Oh iya belum Susu basi ya Ini sih, kebanyakan dong yang Ngidem sih Ntar tiba-tiba Tengah malem dia ngidem peating Terus Jadi dia malem-malem gitu ngidem apa? Peating Terus tiba-tiba ngidem nasi kurang ketek Tapi bener gak sih kata orang Kalo misalnya hamil ngidem apa gak diturutin Terus anaknya ngeces Iya emang semua bayi ngeces Atau memang mitos itu bener? Jujur kalo gue sih gak percaya mitos itu ya Karena kalo misalnya Yang gue liat dari Isko Pas giginya mau bumbu Ilarang ngeces mulu Dia mau proses seperti itu kan Aduh Aduh Itu dia tuh pinyetak cowok begitu sih Kemudian dia yang jambak Gak habis Iko pengen diajak main dia Isko berapa tahun sih Kak? Dua Dua tahun tiga bulan Bye Bye, kiss bayin dulu kiss bayin dulu Mam, 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 mam Ini cuw banget deh Emang kita udah kan? Belum 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 Ini abis Udah abis Tolong coba Tata Udah Terima kasih Ya challenge semua Enak Langsung gar kepala Kenapain gue? Kalian tau pulang ada berapa? Palingan dia berapa? Memang Karena kita sudah merasakan Jadi gak dibolehin Kecualnya emang dia yang mau banget Nanti udah gedenya gitu Gimana nih ya? Gue sih lebih mengutamakan dia sekolah Karena kalo gue rasa kalo yang namanya sinetron Otom Ya gue juga syuting dari kecil Cuma kan jatuhnya akan mengganggu sekolah kita kan Kecuali kalo jatuhnya weekly lah kayak jaman dulu banget gitu kan Sekarang kalo syuting Kalo dia mau ya terserah Cuma intinya sekolah dulu Sekolah itu paling umur satu Di kakak kapan mau syuting lagi? Kalo saya udah kurus, saya syuting Kalo saya udah kurus, saya syuting Ini kurang kurus apa ini? Eh udah kurus Ada apa yang dihitungin muka gue semua? Mohon maaf Saya juga sekarang Kamu ngerasa gak sih? Kenapa? Gendut sih orang ketiga Oh disebut Iya Gera-gera Makan dulu gak sih? Semua lu pada lebar Gue perhatiin Gue nonton gue bilang Yeay Ada temen Kalo lu gendut jelas kak hamil lah Kita-kita Makan tidur, makan tidur teke Gue kayak gak tau yang dibakar dimana Mau lep Mau olahraga juga males Sikit Cape Gak bagus Gue suka banget kak bayi cewek Gue kan pasti di Gue gemes sama pakaian-pakaiannya sih Tapi pakaian tutu Oh iya iya lucu Tutu terus segitu Tapi bonyas nikah Oh dia tau nih bukan emaknya nangis Apa sayang? Nggak enak ya gendongnya Hehehe Jawab dong deh Enggak bisa ngomong Uuuuh 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 Gimana ini? Biasanya orang nangisinya diapa yang Ketalian Aduh 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.